Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di modul-modul atau materi-materi calon budu penerat itu apakah sudah diterapkan dengan baik apakah sudah diterapkan di kelas Bapak Ibu sendiri-bidik ya nah disini ada percangkapan sebelum melaksanakan observasi yang pertama Bapak Teng mau bilang biologi nah disini ada rencana pembelajarannya maka dari pokoknya sistem gelap manusia ya masuk materinya tulang, sendi, gangguan, dan sistem gelap manusia nah disini alokasi waktunya 3x45 menit berarti 3 jam ya Pak ya 3 jam pelajaran langsungnya gitu ya di satu kali pertemuan waktunya saya, Pak Mak berarti lumayan nah pertanyaan yang pertama itu Pak tujuannya dari Bapak sendiri dalam mengajarkan sistem gelap ini apa sih tujuannya Bapak ingin? itu tujuannya dari pembelajaran ini yang pertama mungkin dari melalui sistem gelap anak-anak jadi tahu tentang gelap yang aktif dan yang pasif seperti itu jadi yang aktif itu ternyata otot yang pasif itu tulangnya seperti itu oke lalu selain itu kompetensi dari tujuan Bapak sendiri apa? untuk kompetensinya yang pertama menganalisis gelap pada makhluk hidup sistem gelap pada manusia dan upaya menjaga kesehatan sistem gelap karena kita tahu dari sistem gelap tersebut banyak sekali kelainan-kelainan yang ditimbulkan dari kebiasaan duduk yang salah seperti itu ataupun dari gaya hidup yang salah kan banyak orang yang duduknya salah-salah lu jadi si tulang belakang itu jadi bengkok ataupun berbentuk rupes dan lain-lain seperti itu iya ya jadi dari situ nah disini kan saya lihat model pembelajaran ini apa Pak? ingin menggunakan metode pembelajaran BBL ya? iya di sini oke nah tujuan total menggunakan BBL ini sendiri apa sih? jadi tujuan dari menggunakan BBL ini dimana si anak itu bisa menganalisis problem masalah yang nanti diberikan mengenai sistem gelap sehingga si anak nanti punya gambaran terhadap bagaimana karena ini lebih ke arah sistem gelapnya lebih ke arah hal-hal kebiasaan gitu jadi dimana si anak tersebut nanti bisa menganalisa kira-kira dari sistem gelap itu seperti apa yang baik yang benarnya seperti itu dari berjalan duduk seperti itu gerakan-gerakan yang lain seperti berlari dan lain-lain anak-anak tahu kira-kira gerakan yang seperti apa yang harus kemudian yang tidak boleh seperti apa dia bisa melihat dari masalah-masalah yang nanti dikasihkan dari jadi tujuannya memang kita ingin anak itu lebih paham ya lebih paham ya terhadap gerak-gerak dan juga masalah-masalah yang terjadi kalau misalkan kita tidak melakukan duduk dengan bayi tapi contohnya sepertinya ya sos oke selain itu juga apa lagi ini berpaham dari kemampuan apa sendiri untuk kemampuan untuk kemampuan saya ini lebih bisa menyampaikan materi-materi tentang sistem gelap ditunggu lewat masalah yang diberikan kepada anak-anak tapi sambil saya ikut mendamping anak-anak tersebut kalau misalkan tidak sesuai dengan konsepnya nah terus area pengembangan yang anggil capainya nih area pengembangan itu dalam artian gini saya sendiri, Bapak sendiri sebagai seorang guru Bapak ingin apa yang lebih ditemankan dari diri Bapak lalu siswa sendiri apa yang lebih ditemankan dari siswa untuk diri siswanya supaya siswa tersebut lebih paham, lebih mengerti tentang sistem berat lebih tahu, kemudian bisa menyadikan apalagi bisa membuat suatu produk misalkan berbentuk poster tentang hidup yang sehat dan dari yang sistem berat itu seperti apa misalkan dari mulai dulu, berjalan dan lain-lain jadi dari segi kesehatannya seperti itu kalau dari saya mungkin ingin bisa menggali terus dan terus terhadap pembelajaran kepada siswa tersebut seperti itu strategi apa yang Bapak memakai untuk dapat persampainya tujuan sama persampainya kembangannya yang Bapak, apa yang Bapak memakai strateginya? dengan memberikan dengan pendekatan kepada siswa tersebut kemudian setelah itu dengan apa teknik khusus gitu, teknik khusus dilakukan di pembelajaran ini misalkan Bapak bagi kelompok ya seperti itu gue dari pertama mendekatkan dulu kepada anak-anak kemudian setelah itu membagi anak-anak ke dalam beberapa kelompok lalu setelah itu diberikan LKPD kepada tiap kelompok di LKPD disana sudah ada beberapa masalah-masalah yang harus diisi, harus diselesaikan kepada kalau mereka diisi masalah-masalah tersebut diselesaikan kemudian nanti di akhir ada sebuah produk yang harus dibuat jadi ada produk yang dibuat ya itu bentuk asesmennya terakhir dibuat iya, jadi ada produk di akhir seperti ini tujuannya supaya nanti si anak-anak memang bisa menyebabkan lagi informasi terhadap sistem gerak seperti itu karena memang sistem gerak ini sangat penting karena memang biologi itu berhubungan dengan makhluk hidup jadi ini mungkin penting untuk sesama manusia yang masukkan seperti itu bukan hanya untuk diri mereka sendiri juga ya tapi untuk yang lain lewat misalkan pembuatan poster yang berarti tadi tujuannya pelajarannya anak-anak mungkin yang selamat ini bisa lebih bermanfaat ya iya, bermanfaat untuk orang lain jadi mereka bisa si siswa itu bisa mendesimilasikan lagi pentingnya sistem gerak pentingnya apa namanya itu posisi hidup dan juga yang baik gitu ya bukan hanya buat diri mereka tapi untuk orang lain baik dan terima kasih Bapak, mungkin sekian dari saya pertanyaan keobservasi mudah-mudahan tadi tujuan dan juga sesuatu yang dijalankan berhasil dan juga siswa dapat memahami sesuatu yang dijalankan berhasil selesai doa selesai Alhamdulillah, sebelum kita masuk ke Madari, kita menyanyi Indonesia Raya untuk menunjukkan Indonesia Raya untuk menunjukkan Indonesia Raya untuk menunjukkan Indonesia Raya untuk menunjukkan Indonesia bersatu Hiduplah tanamku, hiduplah negeriku, bangsa ku, rakyat ku, semuanya Bangunan jiwanya, bangunan badannya untuk Indonesia Raya Indonesia Raya, merdeka, 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 hiduplah Indonesia Raya Silahkan dulu kembali Kita akan bisa terlebih dahulu Jara-jara yang tidak akhir siapa? Kalau apa-apa? Namaskan Kepah Kepah associasi Surah Alhamdulillah luar biasa Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik Kita akan, atau Bapak mau bertanya dulu masalah perasaannya Tapi sebelumnya pengen menuliskan perasaan kalian nanti di kertas popit ini Nanti dibagikan satu persatu ke belakang di estafet Kalian boleh gambarkan perasaan kalian atau tuliskan perasaan kalian sekarang seperti apa Ya, pendapat dipahami? Pahami Coba digambarkan seperti apa Perasaan kalian sekarang Yang sudah menuliskan Dan perasaannya boleh ditempelkan di sini dan di sebelah sini Dan di sebelah sini satu, di sebelah sini satu Boleh dibahas, boleh di sebelah sini ataupun di sebelah sana Silahkan yang sudah ditempelkan ke depan Ayo yang sudah silahkan tempelkan ke depan Ayo, keluar dari bangkunnya kemudian ditempelkan Sebelah sini juga boleh, sebelah sini juga boleh Ayo, keluar dari bangkunnya kemudian ditempelkan ke depan Awas, ada kontrol Terima kasih Perasaan kalian sekarang silahkan Terima kasih 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 So, ini aktivitasnya semuanya pakai apa Kira-kira Pakai gerakan, ya pakai gerakan Ada yang berlari, ada yang lagi renang Masa kemudian anak bayu sudah bisa renang Pakai sepeda, pakai bola dan lain-lain Nah, tujuan pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang sistem gerak Sistem gerak Jadi kita tujuannya adalah supaya kalian mengetahui tentang apa-apa itu sistem gerak Apa saja yang termasuk ke dalam sistem gerak Apa itu sendi-sendi Bagaimana kelainan-kelainan ataupun penyakit-penyakit yang ada di dalam sistem gerak Kemudian penanganannya seperti apa Kita masuk Nah disini ada bapak-bapak ini Tenda ini bisa berdiri karena apa Penyanggak Karena cungkat tangan selahat Adanya penyanggak atau tihang Sehingga tenda ini bisa berdiri Kalau misalkan tidak ada tihang, tidak ada tihang, tidak ada penyanggaknya Tenda ini tidak bisa berdiri, tidak bisa membentuk Nah sama halnya dengan diri kita Kalau misalkan kita tidak ada tihang, tubuh kita ini tidak akan membentuk Ya hanya gumpalan daging saja Lihat mungkin di pasarnya daging tidak gumpal Nah hanya seperti itu saja Mungkin yang bisa kita lihat Kalau misalkan manusia tidak memiliki tihang Nah sebelum kita masuk lebih dalam Kita akan melakukan icebreaking terlebih dahulu Ya Suka dengan icebreaking? Suka Kita akan melakukan icebreaking terlebih dahulu Bapak butuh 6 orang Silahkan ke depan Yang mau 6 orang Ayo Silahkan 6 orang Berjajar ke arah sana Malik ke sana Satu banjar Kesana Sip Tiga orang Mundur Terus Ya Sudah Berantian mundur Nah Jadi bapak nanti akan ngasih tahu ke orang yang pertama Jawabannya Berserta gerakannya Nanti orang yang pertama Untuk Kunak yang kedua Ketiga Tempat Kelima Dan terakhir Kenapa Ya Tiap orang Perlu memperadakan Masing-masing Istilahnya Gerakannya Seperti apa Nah gitu Jelas? Jelas Kali itu Di atas Boleh ada yang Bersi Ya Lihat 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 Kepali Ke Kepulal Kemannya Tepuk lagi ketemannya Silahkan tepuk lagi ketemannya Nah jika apa jawabannya Lepas celana Ini apa jawabannya Lepas celana Lepas celana Ya betul jawabannya lepas celana Tepuk tangan Tepuk lagi ketemannya Jadi itu hanya skill artinya Kita masuk ke dalam materi Tadi tentang tenda ya Kalau misalkan tendanya tidak memiliki Tidak memiliki tihan Maka tenda itu akan Tidak bisa berdiri Yang sama hanya dengan manusia Kalau manusia tidak memiliki tulang Maka Tidak akan bisa berdiri Tidak memiliki bentuk Nah sistem gerang itu terbagi ke dalam dua Ada sistem rangka Dan yang kedua sistem foto Di pertemuan sekarang Kita akan belajar tentang rangka Rangka Nah ini rangka ya Padahal gak daya Rangka kurang lebih seperti ini Rangkanya Tapi kemarin waktu di pertemuan Sebelumnya Bahwa pernah memperlihatkan Atau pernah membawa Rangka yang sesungguhnya Ya yang pernah kita lihat Itu rangka manusia Contohnya Kita lanjut Ya Fungsi rangka Yang pertama Sebagai penyangga Tegaknya tubuh Yang kedua Sebagai alat gerak pasif Jadi kalau otot Alat gerak mati Sedangkan rangka Atau tulang Adalah alat gerak Masif Tempat malahnya otot Jadi otot-otot kita ini Membran itu pada tulang Memberi bentuk tubuh Tadi ya Yang selanjutnya Melindungi alat-alat Dalam tubuh yang lemah Misalkan Seperti paru-paru Jantung Itu dilindungi oleh Rangka Seperti ini Yang selanjutnya Tempat membentukan sel darah Kemudian Sebagai tempat peninggungan Mineral Ini ada sebuah video Bisa kalian Video Halo Kita akan mencari Tunggsi Rangka Ini Tunggsi Rangka Yang tadi makasbutkan Tidiri ko saya Kenapa Tunggsi Rangka Adalah Satu Yang beri bentuk Contohnya Tunggsi Rangka Membari bentuk pada wayang Yang tadi ya Membari bentuk Membari bentuk pada wayang Seperti ini Jadi wajang ini tergantung Membari bentuk Tunggsi Rangka Tunggsi Rangka Tunggsi Rangka Tunggsi Rangka Tunggsi Rangka Nah Itu video dari Fungsi Rangka Kita lanjutkan Sebelumnya ada pertanyaan dulu Tentang Fungsi Rangka Tidak ada Kita lanjutkan Nah Rangka berdasarkan jenisnya Terbagi ke dalam 2 Tapi ada juga yang menurutkan Terbagi ke dalam 3 Kalau yang terbagi ke dalam 2 Ada Aksial dan juga Aksial itu bagian Badan tubuh Anggota tubuh Yang kedua Anggota gerak Ya Jadi Badan dari mulai Tengkola Kemudian Tulang apa ini Tulang rusuk Tulang punggung Misalnya Sebelum Di pinggul Itu masuknya ke dalam Aksial Yang kedua adalah Apendikular Seperti misalkan Bagian atas Sama bagian bawah Seperti itu Nah Ada video lagi Kita lihat Ini struktur tulang yang barusan Nah Ini Anggota Malaysia Ini adalah Modeler langkah Bidu Belajari Anggota Malaysia Dan tutup tulang Secara utuh Nanti Ini akan Dikau Bagaimana Tulang berbagi atas Tiga bagian Ini dibagi tiga Tulang Tulang Anggota Badan Tulang Anggota Gerak Tulang Nekoran Ini adalah Beberapa Masam Dari tulang Nekoran Yang pernah Kemarin Kita Dalam Kebunan Dalam Semua Tuhan Tuhan Di tulang Baya Langgota Badan Mana Badan Beranggota Dara Tanjam Tajani Kenapa Terhang Kepatau Terhang Kemal Tuhan Dua Tuhan 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 Terima kasih. 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 maksudnya ini bergerak tapi sedikit lanjut diartosis tadinya yang sudah disebutkan ada sedih sel peluru pelanak kemudian sedih putar dan juga sedih lucur nah ini yang yang barusan dicontohkan di video yang barusan ya kemudian gangguan sistem gerak nah ini adalah gangguan yang terjadi pada sistem gerak yang pertama ada praktura atau patah tulang praktura sederhana terbagi ke dalam tiga ada praktura sederhana tertentu praktura kompleks atau terbuka praktura sebagian atau green stick nah ini adalah praktura terbuka dimana si tulangnya keluar dari kulit penanggir melihat di TV-TV ataupun dari pilam-pilam atau kartu dan lain-lain tulangnya keluar itu pasti otomatis berdarah ya gerestik gerestik itu tidak patah tapi retak jadi hanya retak saja kalau yang ini masih pari bahasa nama diantepkan G tena-naun lama-kelama dia akan rapat sendiri kalau yang green stick berdarah tapi sakit berdarah sakit tapi tidak berdarah maaf sakit tapi tak berdarah ya kemudian praktura sederhana patah patah di dalam tapi tidak sampai keluar seperti patah tapi tidak sampai keluar nah ini adalah gangguan ruas tulang belakang ini untuk yang normal normal biasa ini yang skoliosis berbeda jauh lukur tes mungkin sering melihat orang yang skoliosis kemudian kiposis yang bongkok ya yang bongkok kemudian nordosis yang diselamat tenggeng seperti itu ada yang mau ditanyakan sebelumnya tentang pulang tidak ada dilanjut ini biasanya kadang kalau misalkan kamu duduknya tidak benar bisa terjadi skoliosis makanya duduk itu harus yang istilahnya mah yang benar jangan salah-salah nah gangguan pada tersendian diselokasi nah tadi yang disebutkan robeknya ligamen ini contoh diselokasi jadi tulangnya itu bergeser tidak 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 seperti ini nah gitu bukan patah tulang tapi nah saya dulu waktu kecil pernah mengalami diselokasi lama hampir 3 bulan penyembuhannya bahkan sampai sekarang pun istilahnya mah kurang sembuh lah istilahnya jadi ini tulangnya itu tidak istilahnya mah tidak masuk ke ligamen jadi di luar ligamen kalau di kirikan nah ini keluar dari ligamen ini sakitnya minta ampun pas waktu itu sekarang sudah tidak sakit pergeseran sedih karena sobeknya ligamen jadi ligamennya sobek waktu itu sehingga si tulangnya itu naik ke atas keluar dari tersendiannya ini hati-hati jadi memang kadang hal-hal yang seperti ini sering atau mungkin terjadi ya entah itu tidak pada kalian sisi saudara atau siapa teman mungkin pernah ada yang melihat kalian oh ternyata seperti itu ataupun di sekolah kita juga ada kemarin padidik mengalami kecelakaan di luar tangannya struktural tadi matah makanya pernah lihat padidik tangannya pernah di pertahan ya itu karena tangannya matah seperti itu itu harus di benarkan di pen seperti itu dan lain-lain ankyosis keadaan dimana persediaan tidak dapat digerakkan karena seolah-olah menyatu dengan tulang dan lain-lain di luar tangannya seperti itu kemudian terkilir keadaan dimana terpalitnya ligamen namun posisi sedih tidak bergeser di jangkut di terkilir kemudian di uraman apa bahasa sunami keseleol di palitak ya di palitak dengan cerak nah kalau yang seperti ini makanya di turut saja jangan ketukang bulut kemudian jangan di turut saja artritis yaitu peradangan pada sendi nah ini kadang-kadang sering terjadi jadi sendinya itu mengalami peradangan sehingga sakit ya osteoritis yaitu penipisan tulang rawan persediaan rheumatoid yaitu penyakit kromis pada jaringan kongkuk sendi di utaritis yaitu gangguan kurang karena kegagalan metabolisme asapura nah biasanya yang mengalami asapura kegagalannya seperti ini ya mungkin pernah melihat orang tua yang tangan atau paki seolah itu itu biasanya terjadi karena dia mengalami asapura ya ini bisa dicegah dengan pola hidup yang sekat makanya kalian dari mulai berjalan harus benar hidup harus benar ya olahraga yang rajin karena ini kan sistem gerak ya harus yang rajin nah gangguan fisiologis rakitis disebabkan oleh kurangnya vitamin D sehingga proses ositifikasi terhambat dan tulang menjadi tidak keras kemudian ada juga yang membentuk grup X normal dan juga O ini merupakan gangguan-gangguan fisikologis biasanya dikarenakan kekurangan vitamin D makanya kalian usahakan dalam disilahnya mah di luar ketika disupply oleh selama hari itu usahakan kita dijemur yang benar supaya terserap di panggindainya biasanya bayi-bayi dulu ketika lahir suka ketika beres dimandik 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 itu kenapa? supaya menyerah di panggindainya supaya tidak terjadi berkian kalau X ganti kalau X itu menyatuh kalau X itu menyatuh kalau X itu begitu mikrosipalus gangguan pertubuhan tulang pada tempurak karena kekurangan kalsium nah kalian harus rajin minum susu susu itu minum kalsium baru susu tulang osteoporosis penurunan nama tulang pada usia lanjut karena lambatnya proses meremodeling dan reabsorsi materi penyusun tulang osteoporosis ini biasanya terjadi pada orang tua tapi bisa juga terjadi pada termaja yang tergantung oleh ibu TBC tulang disebabkan oleh bakteri TBC yang menyerang tulang nah ini osteoporosis ini tulang yang normal ya jadi istilahnya man eee apa ini bolong-bolongnya kecil tidak terlalu bahas banyak ya tidak terlalu seperti ini maka terlalu banyak ya rapuh seperti misalkan kayu kalau misalkan kayu lelek popong ya kayu kalau misalkan ada itu biasanya terlalu nah ya lapang patah dan lain-lain ini yang tadi ya yang popong kemudian ini yang mengalami beli di yang ada yang mau ditanyakan sebelumnya tidak tidak ada yang mau ditanyakan tidak tidak baik sekarang kita akan masuk ke kelompok kita akan dibagi dulu kelompok kalian silahkan duduk ke dalam kelompok kemudian nanti Bapak akan mengasihkan RKPD yang harus kalian kerjakan Di RKPD ini ada sebuah soal materi Kemudian nanti ada beberapa hal yang mesti diisi juga Lalu di terakhir kalian diharuskan membuat sebuah poster Nah nanti posternya silahkan dibuat Digambar Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan juga kelompok 4 Kelompok 1 itu tentang kesehatan pulang Ya silahkan poster kelompok 1 tentang kesehatan pulang Kelompok 2 tentang osteoporosis Kira-kira bagaimana supaya tidak osteoporosis Kelompok 3 tentang kaki yang berbentuk grup X dan juga grup O Yang kelompok 4 tentang tulang belakang Yang berbentuk grup S atau membawang O tadi ke depan Jelas? Jelas Silahkan duduk terkelompok Di bagian 4 ya silahkan Ayo duduk terkelompok silahkan 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 Ayo silahkan dulu Ini kamar Silahkan kalian mulai Untuk berdiskusi Dan menyelesaikan Datang menit yang sudah diberikan Kalau ada yang tidak mengerti Silahkan ditanyakan Posternya Nah Coba lihat dulu ke depan semuanya Jadi untuk poster Poster itu yang menceritakan Tentang Yang tadi yang Bapak kasih tahu Misalkan tadi tentang pula Berarti bagaimana cara merawatnya Kemudian menghindarnya Ataupun penyebab-penyebabnya Kalau yang penyakit seperti itu Misalkan osteoporosis Kira-kira Penyebabnya kenapa Penyebuhannya seperti apa Ya merawatnya seperti apa Dan lain-lain Seperti ini Ataupun ada yang mau ditambah-tambahkan oleh kalian Supaya posternya lebih menarik Silahkan Gambar atau tuliskan saja Paham? Silahkan dikerjakan Kelompok satu ya Ini satu Tentang tulang Tentang kesehatan tulang Ditulis saja dulu Kelompok dua Tentang apa tadi Osteoporosis Kelompok tiga Kaki yang lain sama Kelompok empat Tentang tulang belakang Silahkan Untuk mengerjakan LKPD-nya Dan juga Mengerjakan Postalnya Jadi di bagi tugasannya LKPD-nya Di bagian Silahkan Kamu yang bikin poster Silahkan Jadi supaya Kalian boleh menggunakan media Di HP Untuk mencari rekredisi Silahkan Boleh mencari rekredisi Silahkan 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 Terima kasih. 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 Silahkan, ya, jangan dengarkan balik. Bertanya, boleh. Kenapa, osokoporesis bisa terjadi. Silahkan, kelompoknya boleh bantu. Ya, silahkan. Bagi pertanyaan bagian, osokoporesis itu hanya menjadi kekurangan talsium yang berhubungan dengan usia dan seimbangan akal yang kita akan mencuri kekuang dan pembentukan kekuang baru. Ya, bagaimana, kajar? Ya, wabok yang lain? Tidak ada, cukup. Ya, ditutup saja. Sekianlah, kawan-kawan keluar. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 oke kalau karena tadi hambatannya kalau kita bisa sini baru kamu apa nih tindak lanjut yang akan dapat lakukan di pembelajaran selanjutnya akan diperbaiki harus lebih mempersiapkan lagi materi dari dia ya baik Bapak terima kasih mungkin sekian akan pasca ini semoga kedepannya bisa lebih baik lagi Bapak sebagai jalan guru-guru juga bisa nanti mendesiminisikan ilmunya bukan hanya untuk diri sendiri juga untuk mereka sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh